Dirbin Mas Polda Kaltim beserta Waka Polresa Samarinda menghadiri giat pembinaan teknis dan pembekalan tiga pilar kamtip mas dalam menjaga kondusivitas pada penyelenggaraan pemilu daerah 2024 di GOR 27 September Universitas Mullah Warman Samarinda pada Kamis lalu. Dalam kesempatan ini, Dirbin Mas Polda Kaltim, Kombes Anggi juga mengungkapkan tujuan pembinaan teknis tiga pilar itu untuk menyemakan persepsi dan langkah bersama TNI Polri serta pemerintah daerah dalam menghadapi pemilu 2024. Kegiatan ini juga untuk meningkatkan soliditas dan sinergitas aparat pemerintah di wilayah Kaltim. Pembinaan terhadap tiga pilar ini diikuti para kepala desa, Lurah, dan Babin Kap Timas yang bertugas di seluruh wilayah Kaltim. Menurut Dirbin Mas Polda Kaltim, Kombes Pol Anggi Yulianto, selain pilkada tahun 2024, terdapat event terdekat yang akan diselenggarakan di wilayah hukum Polda Kaltim, yaitu peringatan 17 Agustus di IKN. Penempatan IKN di wilayah Kalimantan Timur merupakan modal membuka lebih luas perekonomian Indonesia. penempatan IKN di wilayah Kalimantan Timur. penempatan IKN di wilayah Kalimantan Timur dan Birodus di IKN. Terima kasih.